PEMBICARA 1 Terima kasih Ibu Mira, Ibu Presiden, selalu salam kepada Pak Kolonel Pak Sudi, dan hadirin semua dari Serikat Pekerja seluruh Indonesia, dari aspek KSBI dan lain-lain. Assalamualaikum Wr. Wb. Saya kalau menuruti selera, pasti bicara ala Presiden yang dua tadi, dengan retorika yang tinggi, karena itu memang bakat alamnya saya juga. Cuma saya mencoba tahan diri, karena jangan sampai kita pindahkan arena ini, arena depan istana pindah ke ruangan ini. Saya sudah sering ikut demo-demo, pemimpin demo dan sebagainya bersama TV 7778, jadi orasi-orasi gaya tadi itu sudah biasa. Tetapi ada yang saya khawatir, kalau saya diru ala ini, substansi pokok yang ingin saya sampaikan belum tentu tercapai semua. Jadi saya ingin mengajak teman-teman membaca saja teks yang saya nanti sudah disebar, karena saya tahu semua mayoritas ini malas membaca, jadi saya mau bacain. Jadi pelan-pelan saja kita bacakan ini, membantu yang malas-malas baca. Saya memilih judul, mewaspadai tenaga kerja dari Cina. Ini sebenarnya apa saya rupah sedikit dari judul yang pernah beretar di berbagai media, judulnya Waspada Politik Cinaraya. Tapi karena tekanannya terlalu politik, politik luar negeri, geopolitik dan sebagainya, maka saya polis menjadi kita waspada kepada tenaga kerja Cina-nya saja. Tetapi tetap dalam tinggian geopolitik. Yang pertama, subjudulnya, khawatir dominasi Cina di Indonesia karena politik Cinaraya. Menurut kawan saya, seorang pengamat inteligen namanya John Mempi, di dunia ini ada lima problem Cina, atau five Chinese problems in the world. Yang pertama adalah First Emporium, disebutnya RRJ atau Republik Raya Cina, sebagai mainland Cina, motherland. Dan tanah lebuhur. Yang kedua, second emforium adalah Taiwanis, disitu kapital modal. Yang ketiga adalah Singapura, trade atau dagang. Yang keempat itu adalah overseas Chinese, atau brotherhood, persaudaraan yang sudah berdiaspora ke berbagai penjuru dunia. Dan yang kelima adalah Domestic China, Chinatown, yang banyak Cina-Cina di Indonesia ini. Jadi untuk yang teman-teman dari keturunan China, gak usah tersinggung dengan pembahasan ini. Ini pembahasan ilmu lah, ya kan. Kalau kebetulan ada yang keturunan China, kalau sudah berapa namanya, bersosialisasi, sudah berasimilasi, sudah apa, gak usah merasa sakit kepala. Ini soal, karena kita sudah menganggap menurut ahli etnologi, dokter yang sudah berasimilasi secara sosio-budaya, apalagi secara fisik, kawin-kawin, itu sudah dianggap bumi putra atau kawin beribumi. Jadi gak usah tersinggung yang merasa bapaknya Cina atau ibunya Cina itu sudah dianggap beribumi dalam konsep etno-etnografi. Itu ahli yang berbicara seperti itu. Nah, yang dianggap belum beribumi itu adalah yang, apa namanya, yang tidak pernah mau kawin dengan beribumi, tidak pernah mau bergaul dan hanya eksklusif, mempertahankan secara eksklusif budayanya, menganggap kaum beribumi sangat rendah dan sebagainya itu kita anggap itu bukan Indonesia, bukan beribumi. Nah, apalagi kalau kayak Arab, India, Pakistan, Persia, yang sudah bersosialisasi, sudah beribumi, gak usah merasa bukan beribumi, itu sudah beribumi. Apalagi Arab-orang kuduh kan datang ke Indonesia yang gak bawa wanita, pasti kawin sama orang pelabuhan-pelabuhan di sini, kan. Jadi sudah, sudah gak ada persoalan. Jadi istilah beribumi itu dan non-pri itu hanya untuk konteks yang di luar, yang itu. Biar gak tersinggung. Soalnya kalau kita bicara beribumi, yang Arab-Arab itu tersinggung. Ngapain? Apalagi prinsip yusoli, warga negaranya. Karena China yusandwinis mengakui dui kewarga negaraan, jadi misalnya kayak Ahok itu, biar gimana juga, di mata RRT dia warga negaranya. Yusandwinis. Tapi kalau orang Arab-Idiara sebagainya, mereka manusia asas yusoli, mengakui satu kewarga negaraan, dimana dia lagi, dia itu juga jadi kewarga negaraan di situ. Ini bukan kata saya, ini kata ahli etno-entografi dari Prof. Dr. M. Dahrilawge al-Uni. Ini kuni, ya. Jadi itu. Jadi gak ada yang perlu sakit kepala ini, dengar-dengar kata-kata pri, bumi, non-pri, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke berikutnya. Tulisan atau pembahasan pada hari ini, stressinya adalah pada hubungan RRT dengan China Perantuan, atau China Potoknya yang ada di sini. Itu yang kita bahas di sini. Nah, Republik Retina sekarang penduduknya sudah 1,3 lebih miliar lah. Hampir 1,4 miliar. Jadi pasti mereka butuh makan banyak, butuh lapangan kerja banyak, dan sebagainya. Nah, di masa lalu mereka ini tidak pernah kompak. Ribuan tahun itu seringkali berantem sama mereka, sehingga sempat dikuasai oleh Inggris, dan sebagainya. Nah, pada tahun 1949, dengan konsep negara komunis yang dibawa oleh Mocetum, mereka menjadi lebih solid. Nah, sehingga mereka RRT ini begitu keras. Ya kan? Dengan politik China, keluar dia bermanis seperti Fanda, ke dalam kerakyatnya sendiri galak seperti naga. Jadi, dia berdua wajah. Ke dalam negeri, politik komunis itu keras, tepat. Pokoknya persatuan, persatuan, semua di ini. Tidak boleh ada ideologi macam-macam yang mau ini dihadir habis. Tapi kalau keluar dalam konteks investasi, dia manis wajahnya. Kayak Fanda. Nah, dia tawarkanlah dirinya memberi bantuan, memberi apa, macam-macam lah, hibah, dan sebagainya. Karena kebetulan, sejak mereka menjadi kapitalis, state capitalism itu kan negaranya tumbuh hebat. Berbagai indikator ekonomi, itu bagus tumbuhnya. Lalu mereka menjadi negara yang sangat kuat dan dikuasa. Bahkan terakhir, mungkin sudah nomor dua di bawah Amerika, mengalahkan Jepang ekonominya. Nah, kekuatan-kekuatan inilah yang merupakan energi baru, sehingga mereka melakukan, meneruskan politik diaspora, melanjutkan penyebaran penduduk-penduduknya. Model diaspora baru itulah yang disebut tanki proyek menikmati itu. Yaitu satu paketnya pemberian bantuan, uang, dengan paket modal, apa namanya, tenaga kerja, sampai keburu-buru dan sebagainya. Mungkin pada sudah baca, sebagian di media sosial kan beredar kejelasan tentang itu. Saya kira nggak perlu kita berdalam soal itu. Lalu, diaspora-diaspora ini dilakukan dengan cara antara lain lewat proyek-proyek yang tadi kita lihat itu, dibicarakan itu tadi. Nah, dalam pandangan negara lain, Amerika, Indonesia, Jepang, dan sebagainya, memandang bahwa politik diaspora China ini sebenarnya di-banking resmi oleh negaranya. sehingga banyak negara mencurigai bahwa tenaga kerja atau orang-orang operasi itu, itu jangan-jangan juga bagian dari operasi inteligen mereka, gitu. Dalam rangka ambisi besar dari RRC atau China. Nah, karena sejak sudah lama itu di teks itu ada tertulis di bagian mana, saya akan menjari nanti, bahwa sejak zaman kerajaan Hindu Buddha dulu itu, daratan China itu sudah punya ambisi muasai Asia Tenggara ini. Nah, terbukti misalnya sekarang di Filipin mereka sangat dominan. Yose Rizal itu, pendiri Filipin itu ada China. Marcos juga keturunan China. Aquino juga keturunan China. Cuma, cuma karena, apa namanya, mereka ini dalam pengaruh kultur politik Spanyol dan Amerika yang poboi itu, jadi tidak tidak tunduk kepada RRC. Walaupun mereka sebenarnya keturunan China. Nah, terbukti dari persoalan di Laut China Selatan, Filipin misalnya tidak berpihak kayak RRC, tapi punya pride sendiri, berjuang sendiri demi kedaulatan Filipin. Kalau di Singapura, tadinya kan itu negeri kaum Melayu. Tetapi lewat proses dan proses selanjutnya, akhirnya sekarang kan nominan China. Dan Melayunya jadi tenggelam, entah kemana. Bahkan pelajaran masa Melayu pun mungkin sudah nggak bisa di sana. Hanya bahasa Inggris dan China. Jadi Melayunya tenggelam. Di Malaysia, kewaspadaannya tinggi. Terutama sejak Mahathir menulis buku Dilema Malaysia itu, maka kewaspadaan terhadap China-nya sangat tinggi, sehingga mereka tidak sampai di dominasi. Dan akibatnya kaum Bumi Putranya lumayan berjaya di sana. Mereka kuat, perusahaan-perusahaannya dan manusia-manusianya juga lumayan bisa bertarung dengan China di Malaysia. Di Thailand, terakhir misalnya Sinatra itu Sinawatra, Sinawatra apa ya, itu namanya ya, itu saya, ini umur 60 begini lebih gini. Pokoknya Sinawatra itu adalah keturunan China. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kerajaan nggak merasa nyaman, sehingga konspirasi dengan militer di Kudetai, nggak diambil lalih. Adiknya sempat berkuasa, disikat lagi gitu. Ada kekhawatiran menurut saya terhadap perkembangan China di Thailand. Nah, di Birma, di Birma itu mereka sangat khawatir seperti pengalaman Tibet. Tibet itu hampir polanya seperti kita ini, dikirimi tenaga kerja banyak-banyak di Tibet itu, tetapi belakangan mereka dibekali senjata lalu membudeta, sehingga top of Tibet itu menjadi terusin dalam elama itu. Itu, itu data, sehingga Tibet praktis sudah jadi kayak Provinsi China. Nah, lalu Birma juga khawatir, wah, memang ditawari bantuan dam atau benduan besar, ditawari proyek pembagi listrik, ditawari macam-macam, dan sudah sempat berjalan, tapi tersadar belakangan dibatali itu banyak proyek-proyeknya oleh pemerintah Birma ready militer waktu itu, dan sampai sekarang itu Birma seluas pada, takut mereka tiba-tiba tersubordinasi oleh kekuatan China. Yang tadi saya bilang, sebenarnya sudah lama China itu punya ambisi untuk meratakan Asia Tenggara ini dalam gendalinya. Apa itu langsung atau tidak langsung. Nah, tetapi yang paling waspada, sekalipun sesama komunis adalah Vietnam. Makanya sering kita dengar kan demo-demo anti-China di Vietnam luar biasa karena berbatasan langsung dengan China. Nah, menurut pemahaman yang pernah saya baca, Vietnam itu sangat khawatir dengan China. Karena di mata China, dalam doktrin China, konon bunyinya begini, kalau Vietnam itu lenganku, maka Indonesia itu jari-jari ku. Nah, ini sebagian militer-militer di zaman dulu, dari militer dan Indonesia itu sadar dengan politik ini. Makanya militer kita di waktu yang lalu sangat waspada. Bahkan dengan politik PP10 tahun 59 itu terjadi pengusiran-pengusiran China dan sebagainya. Buat waspadaan di era Bung Karno dulu. ini kan kendor sejak era kapitalisme lah ya. Sampai sekarang kendor-kendor. Nah, tiba-tiba sekarang kita masuk ke fase sejak order baru itu adalah fase di mana China sudah mengatur ekonomi dari belakang layar sampai ke depan layar. Nah, sejak era Pak Harto lah ya, di Bucidium, Bokasan, dan sebagainya. mulai menguasai sumber daya-sumber daya politik ekonomi kita. Penguasaan yang secara pelan-pelan main di belakang layar lalu di era reformasi ini terus-menerus dapat kesempatan yang baik didukung oleh politik new liberalisme yang sedang terjadi ini di mana pemodal menjadi anak emas. Nah, yang disebut pemodal untuk konteks Indonesia itu adalah kelompok-kelompok China ini yang sepat juga menggalung lewat BRBI dan sebagainya itu terjadi akumulasi kekayaannya yang luar biasa sehingga sampai tahap sekarang mereka mulai-mulai berani tampil tampil dalam bentuk membentuk partai politik lalu tampil ingin menjadi calon bupati calon gubernur dan sebagainya artinya mereka udah gak sabar main di belakang layar selama ini pakai Alibaba politik di titik lewat Alibabanya yang banyak ini di remote sana sini naikkan sini jadi menteri naikkan sini jadi apa namanya mungkin panlima mungkin kepala kapur mungkin apa mereka remote remote seperti itu lalu gak sabar juga rupanya pengen langsung mengatur nah ini proses yang sekarang sedang terjadi ini adalah secara politik mereka ingin tampil muncullah orang kaya Alhub ini gitu nanti mungkin muncul siapa namanya itu H.T nah lupa saya saya kira Harta Taliwan muncullah hari tanu dan sebagainya itu dengan segala cita-cita keinginannya karena merasa nyampang bener bangsa ini diatur ini bangsa yang bodoh goblok mungkin di mata mereka bisa diatur bisa dikini nah sehingga tentu secara psikologi orang yang sudah menguasai uang menguasai banyak hal apalagi lahan-lahan lewat penguasaan mereka yang sudah lebih biasa itu sinar rumah semua sekian hektare bahkan sudah ada sebuah pulau jawa ini seluruh dikuasai seluruh Indonesia ini lahan-lahan untuk ya mungkin sekarang namanya kelapa sawit dan sebagainya kan pada akhir nanti kan akan jadi entah jadi lahan apa dikelap kemudian hari itu jadi secara politik sudah kuasai ekonomi sudah kuasai dia mau apa sehingga tahun pribumi ini menjadi terserta sekarang tersadar loh kok ini tiba-tiba kok kita sudah dikepung dikuasai dikenkrah oleh kekuatan baru sehingga ada yang mengatakan ini kita menuju penjajahan baru ini ini penjajahan baru karena Belanda juga paling 500 ribu kan di Indonesia emangnya Belanda datang berjuta-juta nyepuh Indonesia lalu menjajah Indonesia kan enggak hanya paling tinggi 500 ribu barangkali Belanda di zaman itu sudah bagus itu kalau bisa angkat segitu sudah mengendalikan Republik Indonesia ini nah dalam konteks situasi seperti itulah kesadaran itu bangkit nah ada tawaran tawaran dari ahli misalnya saya kutip yang dari etno etnografi itu etnologi itu memandang hanya Indonesia selamat kalau kembali kepada politik pribumisme karena Cina itu memakai politik etnisitasnya yang tinggi kita harus pakai juga dengan politik itu untuk hadapi jadi ini yang berbahaya jadi janganlah sok pluralis sok ini semua pokoknya kita ditutup rahasia iya 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 gak apa-apa kami perubu bumi kami perubu bumi putra kami perubu tanah air emang salah bisa atas nama pluralisme anu itu itu tipu-tipuan dari barat tipu-tipuan dari kapitalis timur juga semua isu-isu itu kita sendiri harus bangunkan semangat itu supaya kita bisa menghadapi kalau tidak habis kita ya kan coba pakai logika sekarang kelompok minoritas Chinese ini sudah memuasai semua ekonomi ada yang bilang 80% sudah dikuasai tanah di Jakarta ada yang bilang 87% sudah dikuasai lalu anda yang tuan rumah cuma jadi pulih tukang pakir satpang jual bakso apa lagi di pinggir-pinggir loh tuan ini pemilik negeri ini kenapa jadi tamu itu kalau kita bicara dalam konteks keadilan ada suatu rasionalisme ini keadilan hak ribumi kalau enggak tidak jadi korijin kadang mereka bilang di Amerika bisa jadi presiden orang kulit kita jangan lupa Amerika itu suku asginya sudah tidak ada India sudah dibagak habis nah semua suku yang ada itu pendatang mau hitam mau panggol mau belanja mau inggris semua pendatang karena suku orang Indonesia yang ada di sana juga bisa jadi calon presiden ya kan karena suku asginya sudah tidak ada Indonesia ini suku asginya masih ada enggak habis enggak enggak bisa bisa main dengan Amerika nah sekarang kalau saya tanya di China sana ada orang India hebat misalnya di Hongkong pengen dia di gubernur Hongkong bisa enggak enggak kan kalau saya enggak usah lebih guna lagi kalau dia Indo orang Hongkong kan dulu bagian dari Inggris ada bule kampur sama China Hongkong pengen dia di gubernur di Beijing bisa enggak potong leher saya kalau bisa artinya ada politik etnisitasi ada real dan kalau kita kita enggak dan apalagi di UD 45 kita pasal nam yang asli itu kan presiden Indonesia adalah warga negara penurut asli ya nah itu dihilangin oleh si sahih tapi yang keturunan China itu termasuk kawan saya adalah saya yang disebut namanya ikut main dalam soal penghilangkan pasal Indonesia asli itu ini atas nama katanya pluralisme ini yang konyol-konyol dari bangsa kita ini hal-hal yang diwariskan pendiri bangsa pendiri bangsa itu memperdekatkan Indonesia itu bukan memperdekatkan China atau seharian anda pribumi kenapa karena pribumi itu warga kelas 3 di era penjajahan Belanda warga kelas 3 satu Eropa satu zaman Belanda yang kedua Asia Timur dan Asia Barat maksudnya China sama India sama Arak kelas 2 nah inlander kita ini inlander kelas 3 Bung Hatta melupuskan perjuangan kemerdekaan dan pukaran semua itu dalam maksudnya untuk pribumi nah tiba-tiba 70 tahun kemudian pribuminya tetap jadi kuli pribuminya tetap tertindas pribuminya jadi orang enggak jelas arah hidupnya nah buat apa kita berdekat makanya enggak heran kalau ada orang bilang ya sudah kita merdeka masing-masing ajalah kemerdekaan buat kamu pribumi baca buku 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 justru politik melarang memakai istilah non-pri mengganti kata jemboa dan semuanya itu semua politik tipu menipu itu jelas gitu loh Malaysia selamat dia sehingga kaum bumi puterannya kan hebat dia dulu belajar dari kita tentang atur negara belajar dari kita bagaimana atur top bagaimana atur apa namanya petronas pengelola binya semua dia belajar minta guru dari Indonesia minta dosen dari Indonesia mahasiswanya dikirim ke Indonesia banyak-banyak dulu itu tahun 80-an 70-an itu kerja Malaysia sekarang dia sudah meninggalkan kita jauh dari segi pendapatan perkapital dia sudah lima kali lipat enam kali lipat dari kita ya kan petronasnya sudah lima kali lipat lebih besar daripada pertamina kita padahal dia pelajar dari kita tolnya dia sudah 7.000 8.000 kilo mungkin disana disini paling 800 kilo sudah jauh ketinggalan kita dari Malaysia yang sesama Melayu itu bukti orang Melayu orang Peribumi itu bisa bangkit asal ada kebijakan yang berpihak dari negara kepada kaum Peribumi disini negara tidak berpihak negara tidak berpihak kepada kaum Peribumi negara atau regime bersepongkol berkonspirasi dengan China berkompeksasi dengan asing dan sebagainya sehingga rakyatnya menjadi tidak kanduan seperti sekarang ini saya kira itu dulu nanti saya khawatir saya orasi saya di depan istana jadi kurangnya uang maaf wassalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih